Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Selamat berjumpa kembali bersama Mang Akil Itu Ariel Guga, bukan Mang Akil Oh maaf Mang, tidak ada maksud Yaudah lanjutin aja Mang Oke siapa takut Thank you Google Oke kawan-kawan kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil Dalam kesempatan kali ini Mang Akil kembali akan berbagi Soal-soal yang ada kaitannya dengan soal CPNS Yang insya Allah akan kita hadapi selama beberapa bulan ke depan Baik untuk mempercanggap aku kita langsung diikut DKB Nih disini sudah dijadikan sebuah masalah Namun apapun masalahnya minumnya Tebo atau sosro gitu ya ada kok Gak ada ya yang ada juga soal Jadi pertama apa yang harus kita lakukan Bukan pada abis tapi ya bukan PA ini peluang kejadian A gitu ya Disini yang kejadian yang diharapkannya kan A itu yang diharapkan Disini kan yang diharapkannya adalah mata kebilangan kenap gitu Maka rumusnya itu adalah sama dengan N Banyaknya kejadian yang diharapkan yaitu A Perbanyaknya seluruh kejadian Pertama kita tahu kan banyaknya seluruh kejadian itu Bahwa mata dadu kalau dilambungkan sebanyak satu kali Nah pasti yang keluhan itu gak bakal jauh dari mata dadu Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Pasti itu Jadi yang keluhan itu pasti gak mungkin akan ada tujuh Nah kecuali kalau kita bikin sendiri dadunya gitu ya Mau iseng, baru itu Tapi kalau misalkan yang kita ketahui itu yang biasa Jumlah mata, sorry, mata dadu itu ada enam gitu Mulai dari mata dadu satu, dua, tiga, sampai enam Berarti nanti jumlahnya itu ada berapa? Ada enam Nah tinggal kita mencari N A Banyaknya kejadian yang diharapkan Nah kita kan mengharapkan bilangan dadu itu yang muncul genap Berarti yang muncul dari sini Yang genap mana saja? Ya betul dua Terus empat dan enam Oh berarti semuanya ada berapa tuh? Tiga kan ya Lalu maka dari sini kita akan punya Punya apa? Punya nilai peluangnya Peluangnya itu berarti N A per N S Banyaknya kejadian A Dibagi banyaknya seluruh kejadian Nah nanti karena itu sudah punya nih Banyaknya kejadian yang diharapkan Kan ada tiga Itu bilang genap yang muncul itu ada dua, empat, enam Dibagi dengan banyak seluruh kejadian Enam Berarti sama saja dengan satu per dua Oh berarti kalau begitu jawaban yang pertama itu adalah Yang A Gitu ya Gitu, understand? Ya Oke kawan-kawan sekedar Perlu kita ketahui saja bahwa Peluang itu P A itu Peluang itu nilainya itu Adalah lebih dari atau sebandingan 0 Dan dia paling besar itu Kurang dari atau sebandingan 1 Jadi nanti Nilai peluang itu Paling kecil dia 0 Nanti gak mungkin negatif Paling kecil itu 0 Dan paling besar nilai peluang itu adalah 1 Gitu Gitu Ketika suatu peluang itu nilainya 1 Maka ini bisa dikatakan bahwa Kejadian itu adalah suatu Suatu H Yang pasti terjadi Nih, pasti terjadi Jadi kalau peluang itu nilainya 1 Maka dia ada peluang yang Atau kejadian yang pasti terjadi Gitu Ketika dia nilainya 0 Maka Sudah dikatakan bahwa Dia itu adalah Suatu kejadian yang mustahil terjadi Impossible Impossible ya Nah Dia itu suatu hal yang mustahil terjadi Contoh gini Contoh 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 Suatu hal yang pasti terjadi Contoh Peluang saya berwajah tampan Gitu Pastikan ya Aduh maunya gitu ya Peluang saya berwajah tampan Peluang saya berwajah tampan Nah Gimana nih Pasti atau Impossible nih Awal jawab Impossible ya Nah kalau yang kayak begini Tamban Tampan Ini tidak bisa kita katakan bahwa Nilainya 0 Suatunya mustahil Ataupun Pasti terjadi Enggak ya Ini mah karena Tampan itu kan relatif Kalau menurut saya Pasti tampan kan Tapi menurut kawan-kawan belum tentu Jadi ini nilainya itu ada di rentang 0 Sampai 1 gitu Ya ini Tidak bisa diprediksi Jadi Contoh yang pasti terjadi itu adalah Semua Makhluk hidup MH Semua makhluk hidup Pasti mati Nah ini pasti terjadi nih Berarti ini nilainya 1 Peluang semua makhluk hidup Pasti mati itu nilainya 1 Itu contoh Suatu yang Suatu hal kejadian yang Atau hal ke Atau kejadian gitu maksudnya Yang pasti terjadi Nah Contoh kejadian yang mustahil terjadi Contoh Misalkan Peluang 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 Manusia Manusia Misalkan Hidup abadi Nah manusia hidup abadi Hidup abadi Abadi Ini ada suatu kejadian Yang mustahil terjadi Maka kalau mustahil nilainya 0 Itu Jadi sebetulnya Untuk kasus soal yang ini Nomor 1 Dengan kita melihat Kesedia option sebetulnya Tanpa harus mengajakkan Lihat sama kita optionnya Ini kan setengah Itu kan setengah kurang dari 1 2 Itu kan lebih dari 1 2 setengah apalagi 3 apalagi 3,5 juga apalagi Oh berarti Dari segitu Tanpa kita menghitung Sudah bisa kita prediksi Jawabannya yang paling tepat Itu adalah yang A Kenapa Karena ini lebih dari 1 Lebih dari 1 Lebih dari 1 Itu Ya Begitu Ya understand Mantap Kalau mantap Next number berikutnya Number Sebuah dadu Dilambungkan sebanyak 1 kali Masih 1 dadu Perluan mencoba mata dadu Lebih dari 4 adalah Berarti pertama kita hadapi dulu Dia dengan senyuman Sembaya plus Solusen Gak apa? Iya betul Dia ada inspirasi Kita tahu rumus PA Iya Pada abis Sama aja dengan Na per Ns Nah kejadian yang diharapan Kenapa sih? Mata dadu Lebih dari 4 Berarti Lebih dari 4 Masuk gak? Enggak kan Berarti 5 dan 6 Kan ada 2 ya Berarti ada 2 Berarti 2 Nah berarti Ns itu kan ada 6 1 2 3 4 5 6 Itu kan Banyak seluruh kejadian Jadi pas kita lempar Dadunya Kalau kita lambungkan Sebanyak 1 kali Pasti yang muncul angkanya Itu yang gini Kalau enggak 1 Dia 2 Kalau enggak 2 Ada 3 Kalau enggak 3 4 Kalau enggak 4 5 Dan 6 Oh berarti ada 6 Berarti tinggal dibagi aja PA Pada abis Itu sebandingan 2 per 6 Alias Iya betul 1 per 3 Berarti jawaban yang berdua Adalah yang A Kalau disini Kita tidak bisa prediksi Kayak nomor 1 Kenapa? Karena semuanya Nilainya kurang dari 1 Jadi kita terpasar Semuanya Kayak gini Begitu ya Begitu Transend Innovation Study Mantap Kalau mantap Next Number 3 Number 3 Ini number yang terakhir Ini masih Soal kasus peluang Tapi masih sifatnya Pemanasan Belum seberapa ini Masih pemanasan Biar kita Enggak kejang-kejang Kalau langsung ke Yang agak sulit Nanti bahaya Bisa rontok Rambut kita Oke next Pertama Yaudah Kita hadapi dulu Dengan senyuman Semaya Solusin Gitu nih Tetep Untuk mencari peluang itu PA Maksudnya PA per NA per NS Banyaknya kejadian Diharapkan apa? Sebuah dadu Dilembungkan Sebanyak 1 kali Oke Peluang mencoba Mata dadu 7 adalah 7 ada nggak? Nggak ada 0 Kan ada juga 1 sampai 6 NS-nya kan 1 2 3 4 5 6 Ada 6 Oh berarti Ya ini mah PA-nya Nih 0 Dibagi 6 Alias 0 Kalau 0 tadi gimana? Iya betul Suatu A yang Mustahil terjadi Atau Impossible Impossible Kalau dia Impossible Berarti ini Ya mustahil terjadi Ini contoh Kasus A yang Mustahil terjadi Mustahil Kecuali Kalau kita bikin Dadunya sendiri Tadi ada mata dadu 7 gitu Baru Tapi kan Nggak bisa Itu ya Jadi jawaban yang Banyak-banyak Itu adalah Yang 0 Begitu Kawan-kawan ya Yang berkaitan Dengan materi peluang Lebih tepatnya Kepada PHP Materi kita sekarang Adalah PHP Tapi bukan Pemberi harapan Pasu Tapi Melainkan PHP Di sini adalah Frekuensi harapan Nah Frekuensi harapan Jadi PHP-nya PHP-nya Pakai F Jadi maksudnya PHP Frekuensi harapan Bukan PHP Kayak gini Kalau PHP Siapa itu ya Bukan saya yang jelas Jadi materi kita Kali ini adalah PHP PHP-nya itu Frekuensi harapan Maksudnya ini Nah Jadi ini masih ada Kaitannya dengan Materi peluang Dan materi sudah kita Pelajari dulu Waktu kita masih Duduk di SMA Tapi masalahnya Kan kita langsung Sarjana Oke Kalau langsung Sarjana Nggak apa-apa Kita langsung aja Eksekusi soalnya ya Pertama Hadapi dulu dia Dengan senyuman semaya Pes Solusi Biar apa Iya betul Biar ada inspirasi Ceritanya begini Dua buah dadu Dilempar undi Bersama-sama Sebanyak 144 kali Wah kurang kerjaan Banyaknya percobaan Ini N Kalikan dengan PA Peluangnya Berarti di sini Kita kan banyaknya percobaan Berapa kali itu 144 kan Berarti N Kita sudah punya 144 Setengah kita mencari PA PA itu berarti Dicari dari mana NA NA itu apa Banyaknya kejadian Yang diharapkan Apa yang diharapkan Munculnya mata dadu Jumlahnya 10 Berarti Ya udah kita cek dulu Karena dia ada dua dadu Karena ini ada dua dadu Maka pertama Kita sudah punya NS 36 Banyak seluruh kejadian Itu ke 36 Kenapa Karena nanti Yang muncul dadu itu Satu dengan satu Satu dengan dua Satu dengan tiga Satu dengan empat Begitu kan ada enam Kepinggir enam Ke bawah enam Berarti 36 Nah ini NS Banyak seluruh kejadian Itu akan ada 36 Bukan saya Buktikan aja sendiri Ya Siapa yang saya Jadi 36 nih NS nya Kalau ada dua Kalau satu Berarti enam Dari mana Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Banyaklah seluruh kejadian Jadi nanti yang muncul Ketika kita lempar Itu yang muncul Angka satu Atau Dua sampai enam Nah tapi kalau dua dadu Nanti yang muncul itu gini Ada 36 Gitu NS nya Sudah Sekarang yang diharapkan Apa Munculnya jumlah mata dadu Sepuluh Berarti cek Sepuluh itu Berapa tambah berapa Kalau di dadu Satu dengan sembilan Tapi kan sembilan Gak ada mata dadu sembilan Bukan berarti Dua dengan delapan Bukan Berarti Berapa Tiga dengan tujuh Enggak Empat dengan enam Ya empat dengan enam Terus Lima dengan lima Ya terus Enam dengan enam Kan gitu ya Iya gak Iya Enam dengan enam Enam dengan empat Gitu kan Ya Empat dengan enam Sepuluh Lima tambah lima Sepuluh Enam dengan empat Sepuluh Berarti ada tiga Hanya akan ada tiga Berarti Na nya itu tiga Nah Tiga per enam Berarti PHP nya Ini periksa harapannya Itu adalah 144 Dikari Dengan PA nya Tiga per tiga puluh Tiga per tiga puluh Nah Coret aja berarti ini Ini bagi dua belas Berapa nih Dua belas kan Tiga puluh Bagi dua belas Tiga Coret Coret Berarti dua belas Berarti ini sama jaringan Dua belas Bagi dua belas kan Eh So Risa Bagi dua belas kan Itu adalah Dua belas kan Dua belas Coret Atau kalau gak dicorek Misalkan hati-hati Kita bisa Kalau ada yang salah lagi Tiga bagi tiga Itu kan satu Dua belas Kali satu Alias Dua belas Oh berarti kalau begitu Frekuensi harapan Munculnya mata dadu Berjumlah dua belas Berjumlah sepuluh Itu ada dua belas Nanti akan ada dua belas Harapannya gitu ya Dari 64 Percobaan Nanti dua belas kali Kemungkinan munculnya Mata dadu Berjumlah sepuluh Gitu Amas ya Enak-enak Steady-steady Mantap Kalau mantap Next Number two Number two Masih soal yang berkaitan dengan PHP Frekuensi harapan Nah pertama Kita hadapi dulu Dia dengan seniman Semai Apa Solution Biar apa Iya betul Biar ada inspirasi Sebuah dadu hitam Dan dadu putih Dilambungkan secara bersama Sebanyak satu kali Dadu hitam Dadu putih Artinya berarti berapa dadu nih Dua dadu Tapi ini jepakan batman nih Nggak ngaruh sebetulnya hitam Putih ya Intinya sih dua dadu Kalau dua dadu Berarti kita punya NS Berapa tuh Iya betul 36 Jadi banyak Sebuah kejadian itu Akan ada 36 Bisa satu dengan satu Satu dengan dua Satu dengan tiga kan Atau Misalkan Dua satu Dua dua Jadi kan Banyak akan 36 Kejadian gitu Lalu pertanyaannya adalah Peluang muncul mata dadu Yang berjumlah Dua atau empat Kalau dijumlahin Dua atau empat Berarti N dua dulu Yang jumlahnya dua Ada berapa Satu dengan satu Ada lagi nggak Nggak ada Berarti cuma satu Lalu jumlahnya Empat Berarti yang empat Mas Satu dengan tiga Oke pasangan itu ya Kemudian Dua dengan dua Oke next Berapa lagi Dibalik sekarang Tiga dengan satu Berarti kalau begitu Total ada berapa nih Satu Ini mah ada tiga nih Satu dengan tiga berapa Empat Berarti empat per 36 Alias kita percaya Coret-coret Satu 36 bagi empat Iya berarti Satu per sembilan Terus ya Begitu ada nggak di option Ada Eh oh jadi PHP-nya itu adalah Ya Satu per sembilan Begitu ya Jadi mantap Kalau mantap Next Number three Number three ini Agak sedikit berbeda nih Dari tujuh kartu Yang diberi huruf Depasok 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 Maksudnya ya T-H-E-F-A-S-T Biar nggak double T-nya nih Diambil sebuah kartu Secara acak Oke Jika pengambilan Dilakukan sebanyak 70 kali Wow Kurang kerjaan juga nih Dengan pengambilan Dengan pengembalian Dengan pengembalian Maksudnya ya Dengan pengembalian Pengembalian Gitu ya Jadi tidak terketik Salah yang ketik nih Siapa yang ketik Saya Jadi salah Saya gitu ya Pengembalian nih maksudnya Pertanyaannya Tetap sama Frekuensi harapan Yang terambil huruf pokal Adalah Uh huruf pokal Awas yang diinginkan Hurt pokal Oke Pertama kita hadapi dulu Yang disinginkan Smaipers Solusion Biar apa Iya betul Biar ada inspirasi Kita kan punya tujuh huruf nih Tujuh hurufnya itu kan T-H-E-F-A-S-O Berarti ada berapa Coba cek lagi benar Nggak Tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oh benar Tujuh huruf nih Berarti peluangnya itu P-A-nya Itu kan rumusnya N-A per N-S Banyaknya sebuah kejadian Itu kan tujuh Tujuh huruf Nah N-A-nya berapa Yang diharapkan munculnya Adalah huruf pokal Berarti yang huruf pokal Siapa saja A berarti U O-A Berarti ya Sama E E-A-O E-A-O Berarti tiga Berarti tiga nih Tiga per tujuh P-A-nya itu Sementara P-H-P Ini rumusnya kan N kali P-A Nah gitu kan ya N-nya berapa Tujuh puluh kali katanya nih Dia peluang kerjaan nih Dikalikan dengan tiga per tujuh Coret-coret Tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh puluh Tiga Iya betul Tiga puluh Jadi kalau begitu Jawaban yang paling tepat Adalah yang C Yang opsinya Isinya tiga puluh Begitu Jadi frekuensi harapan Yang terambil huruf pokal Adalah Sebanyak tiga puluh kali Dari tujuh puluh kali Percobaan Begitu Understand Negation Steady-steady Mantap Ya kalau mantap Next Number four Number four Number yang terakhir Dua buah dadu Dilempar undi Sebanyak satu kali Secara bersamaan Oke Peluang mencium mata dadu Kurang dari empat Atau Lebih dari sepuluh Adalah Blah-blah-blah Yaudah Pertama kita hadapi dulu Ya dengan senyuman Solusion Dia apa? Iya betul Dia ada inspirasi Smile ya Smile ya Smile Gitu Next Nah lanjutin Soalnya kita nih Apa? Berarti kita punya PA PA itu apa harusnya? Iya betul NA Per NS NS nya Karena dua dadu Ini karena dua dadu Gak usah mikir lah Pasti 36 NA yang diharapkan apa? N Kurang dari empat Berarti kurang dari empat Atau kan Atau N Atau Lebih dari sepuluh Lebih dari sepuluh Berarti yaudah kita cari dulu Berarti cari dulu nih N kurang dari empat Berarti ini berapa nih? Jumlah mata dadunya loh Yang kurang dari empat Berarti kan pasangan Satu dengan satu Itu kan Satu dengan dua Kurang dari empat Satu dengan tiga Enggak kan Karena empat ya Sama dengan Lalu dibalik dua satu Berarti ini ada Tiga Berarti tiga per Next Nanti peluangnya adalah Tiga per tiga puluh enam Gitu Lalu sekarang N Lebih dari sepuluh Berarti lebih dari sepuluh kan Berapa tuh? Satu Gak ada kan? Dengan sepuluh gak bisa Dua Dua dengan enam Delapan Tiga Tiga dengan enam Empat Empat dengan enam Lima nih Lima dengan enam Sama Enam dengan lima Kan ada lagi gak? Gak ada Berarti ada dua Berarti kalau ada dua Berarti ini peluangnya nanti Dua per tiga puluh enam Jumlahin nih dua Tiga tambah dua Iya betul Lima Per tiga puluh enam Ada gak di sepuluh ini? Eh? Gak ada ya? Kalau gak ada berarti Salah berarti ini Salah gimana nih Salahnya nih? Hati-hati nih disini Ini yang salah nih Salah disini Gimana disalahnya? Ternyata disini nih Kan lebih dari sepuluh itu kan jumlahnya harus Lebih dari sepuluh Lima dengan enam Sebelas Enam dengan lima Sebelas juga Satu lagi nih yang kurang Ketinggalan nih Enam dan enam kan Ada mata dadu enam kan Dengan enam itu berapa tuh Kalau jumlahnya? Dua belas Dua belas Tapi dari sepuluh gak? Lebih Berarti bukan dua Tapi tiga juga Jadi ini tiga Tiga tambah tiga Ya enam per tiga puluh enam Ada gak di opsi? Gak ada berarti Enam per tiga puluh enam Tetap kecil Jadi coret-coret Artinya Sama dengan satu pul Nah begitu Ada yang di opsi? Ada Pasti ada lah Gitu ya Berarti jawaban yang penempat Ada yang Terima kasih sudah menonton Mengakil mengucapkan Selamat belajar Semoga berhasil Amin See you next Sub indo by broth3rmax